Halo, selamat datang di Summit Climb. Ini adalah video lanjutan dari apa yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Saya juga akan membuatkan dan menyertakan panduan secara gratis yang berisi istilah-istilah dan juga definisi yang berhubungan dengan Google AdSense dan periklanan di internet untuk mendukung panduan Google AdSense ini. Saya juga akan mencoba menjelaskan arti dari istilah-istilah yang akan kita gunakan dalam video panduan Google AdSense ini. Saya menyarankan kepada Anda untuk mengunduh atau mendownload dan membaca panduan yang saya sertakan dalam file PDF itu agar Anda bisa lebih cepat untuk memahami beberapa istilah yang akan digunakan dalam mempelajari kursus menjadi publisher Google AdSense ini. Ada beberapa hal dasar yang harus Anda persiapkan sebelum Anda mengikuti panduan ini. Yang pertama, itu Anda harus berusia 18 tahun. 18 tahun ke atas, bukan ke bawah ya. Jika Anda belum berusia 18 tahun, cobalah untuk menunggu. Jangan coba-coba untuk memasukkan data diri Anda, karena kalau apa yang kita mulai dari hal-hal yang tidak baik, maka hasilnya juga tidak akan baik. Jadi pastikan usia kalian 18 tahun ke atas. Nah, ini akan mengakibatkan apa kalau kalian mencoba memalsukan atau memaksakan diri untuk mendaftar di Google AdSense? Ini akan mengakibatkan Anda terkualifikasi dari batas usia yang ditetapkan oleh Google. Dan lebih parahnya lagi, kalau kalian coba-coba untuk memanifulasi data diri Anda, itu Anda akan di-ban kalau ketahuan. Kalau ketahuan ya. Oke, yang kedua adalah koneksi internet. Nah, ini adalah yang paling penting menurut saya. Jika Anda ingin bekerja secara online, khususnya menjadi publisher Google AdSense, atau ingin menjalankan bisnis online lainnya. Cobalah cari-cari atau gunakan internet yang paling bagus, yang koneksinya agak lebih cepat, yang tidak mengganggu kerja Anda. Saya tidak akan memberitahu internet atau provider mana yang harus Anda gunakan. Ini terserah pilihan kalian, karena ada banyak sekali ya. Jadi kalian bisa pilih-pilih mana yang menurut kalian bagus dan nyaman untuk bekerja. Kemudian yang ketiga adalah komputer. Kenapa? Kenapa kita harus menggunakan komputer? Ada beberapa orang ya. Kalau saya baca di internet, ya itu ada banyak orang yang mengatakan untuk menjalankan bisnis online, kita bisa hanya bermodalkan HP, kemudian internet, sama atau tabletnya. Menurut saya, itu ada benarnya juga. Tetapi tidak sepenuhnya benar. Menurut saya secara pribadi, standar untuk kita bekerja secara online adalah dengan menggunakan komputer PC. Komputer PC atau laptop. Kalian nanti bisa buktikan sendiri. Kalau mau pakai tablet, silakan. Tapi saran saya gunakan komputer. Kemudian yang keempat adalah hosting. Tapi ini tidak sekarang. Nanti ya. Hosting. Nanti saya akan tunjukkan di mana kalian bisa membeli hosting. Kemudian domain juga ya. Domain ini adalah nama website. Seperti contoh di sini adalah Submit Climb ini ya. Ini adalah nama domain-nya. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-6 itu adalah email. Gunakan Gmail. Saya menyarankan untuk menggunakan Gmail. Buat beberapa email yang terpisah. Jadi email untuk bisnis dan email untuk pribadi. Untuk tanya-jawab kepada kalian misalnya gitu atau kepada orang-orang lain, itu saya menggunakan email yang terpisah. Email pribadi. Kemudian untuk email bisnis yang saya daftarkan ke Google Artsen, itu saya menggunakan email yang berbeda. Jadi khusus. Kita harus pisahkan seperti itu. Jadi buat dua email untuk keperluan pelajaran ini. Kemudian yang selanjutnya adalah rekening bank lokal. Itu ada banyak bank lokal ya. Mulai dari BCA, Mandiri, BNI, dan lain sebagainya. Saya sarankan untuk menggunakan BCA. Kenapa? Saya bukan promosi, tetapi dari pengalaman saya, ada banyak fitur yang memudahkan kita untuk bekerja. Saya lebih senang menggunakan BCA. Terserah kalian senangnya pakai apa. Mandiri, BNI, atau yang lainnya. Terserah. Tapi kalau bisa BCA itu lebih bagus. Harus punya. Bank lokal ini harus punya. Kalau misalnya kita mau menerima pembayaran, nggak punya rekening bank, gimana ya mau ditransfernya? Repot ya. Jadi harus punya. Kemudian yang ke delapan itu adalah akun Paypal. Paypal ini sebetulnya nggak perlu-perlu banget untuk saat ini, tetapi bisa saya katakan ini juga perlu. Jadi sebaiknya juga untuk membuat. Tapi nantinya. Untuk apa? Ini untuk kita gunakan untuk membeli domain dan hosting di luar negeri. Memang ada domain dan hosting yang bisa kita beli di Indonesia. Ada banyak. Nanti saya akan tunjukkan. Jadi kalau kalian mau membeli hosting dan domain di Indonesia, silakan. Kalau saya secara pribadi lebih senang membeli domain dan hosting di luar negeri. Ada banyak hal lain nanti yang akan saya tunjukkan. Kenapa? Alasan saya membeli domain di sana. Tetapi tidak ada salahnya juga untuk membeli domain di Indonesia. Kalau mau beli domain di Indonesia, ya nggak perlu pakai kartu kredit atau Paypal ya. Kita bisa transfer, udah jadi ya. Kemudian yang selanjutnya itu yang perlu kalian siapkan adalah pulpen dan buku catatan. Buat apaan pulpen dan buku catatan? Kayak sekolah aja gitu ya. Ini penting. Kenapa? Kalian akan mencatat email yang kalian buat ya. Emailnya apa? Terus nomor handphone yang digunakan apa? Waktu mendaftar email itu kemudian pertanyaan rahasianya apa kalau emailnya misalnya lupa password gitu. Itu kalian catat di buku. Meskipun kita bisa mencatatnya di komputer dengan Notepad atau Microsoft Word, sebaiknya kita mencatatnya di buku. Kenapa? Karena aman. Jadi kalau kita berjaga-jaga ya, kita nggak mau ada hacker masuk atau sesuatu yang buruk terjadi, orang masuk ke komputer kita bisa mengakses komputer kita dan mengambil data-data komputer kita. Nah, kita nggak mau itu terjadi. Jadi catat di buku. Kalau kalian mau catat di komputer, buat define Microsoft Word, masukkan ke external drive, hard disk external, kemudian kalian print. External hard disknya ini nggak selalu mencolok di komputer kita. Kemudian yang selanjutnya adalah siapkan juga software Microsoft Word dan kawan-kawannya, seperti PowerPoint dan lain sebagainya. Terutama Microsoft Word. Tujuannya untuk apa? Kita untuk menulis artikel. Karena kita akan bisnis online dengan menjadi publisher Google AdSense, tentu tugas kita adalah membuat artikel. Selain membuat artikel, bisa juga nanti selanjutnya kita bisa membuat video atau lain sebagainya. Tapi itu nanti. Fokus kita adalah membuat artikel. Oke, itu yang perlu disiapkan. Kemudian software Photoshop. Kalau memang bisa, kalian install juga. Ini untuk mengedit gambar-gambar di komputer lokal kita. Nah, nanti saya akan juga tunjukkan di mana kalian bisa mendapatkan yang versi jamunya. Saya bilang versi jamunya. Tapi kalau kalian punya uang, silakan beli yang berlisensi asli dari si penjualnya. Oke, jadi itu ya beberapa hal yang perlu kalian siapkan sebelum mengikuti panduan Google AdSense ini. Sebetulnya masih ada banyak hal lain yang perlu dipersiapkan. Yang perlu dipersiapkan nanti di video selanjutnya akan saya tambahkan kalau memang saya lupa di video ini ya. Oke, jadi itu adalah beberapa hal dasar yang harus Anda siapkan untuk mengikuti panduan Google AdSense ini. Kalau ada tambahan nanti saya akan tambahkan di video-video selanjutnya. Misalnya saya lupa gitu ya di video ini saya lupa menunjukkan misalnya pulpen penggaris atau apa. Nanti di video selanjutnya saya akan tambahkan di sana. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.